Alhamdulillah 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 Jadi masih menceritakan tentang sifat-sifat orang menafik sebelumnya Allah memberikan ancaman kepada mereka jika mereka tidak bertobat tetap berpaling tetap dalam kemunafikannya maka Allah ancam dengan siksan yang sangat pedih di dunia dan di akhirat nah salah satu sifat orang-orang munafik itu adalah ingkar janji waminhum dan diantara mereka orang-orang munafik ada orang yang berjanji kepada Allah jika Allah memberikan kepada kami dari karunianya pasti kami akan rajin bersedekan walana kunan namina solehin dan pasti kami akan menjadi orang-orang yang soleh itu diantara janji-janji orang munafik ayat ini berkenaan dengan Sa'labah bin Hatib meskipun banyak meskipun ada mupasir yang membantahnya karena Sa'labah itu meskipun katakanlah dia ingkar janji tapi tidak termasuk kategori munafik ada yang mengatakan seperti itu karena Sa'labah salah seorang sahabat ansur juga ikut perang badan tapi terlepas itu karena Sa'labah pernah datang kepada Nabi jadi alasannya itu Sa'labah itu kalau soleh itu tidak langsung langsung pulang jadi Allahumma lantas salam Allahumma lantas jalan jadi kalau abis sholat itu kan Allahumma antas salam astagfirullah astagfirullah Allahumma antas salam wabinkas salam tabarakta ya zalim walikram ini Allahumma lantas jalan jadi ngawri dulu gitu jadi ditanya ke Nabi ya apa sih mari sholat langsung melayu diperhatikan gitu kan bendita itu karena sudah kalau ditanya oleh Nabi kenapa ternyata alasannya pakaiannya gantian sama istrinya rasul saya pakaian 51 jadi pakaian sholatnya gantian karena bojone jadi kalau saya lama dikir saya nabbojoko waktu maghrib aku dilu bahis isa kayaknya aku cepat-cepat gitu oh gitu gitu kan nah tersalah bahwa sekadang sampean jendengan raja ke saya itu saya rasul tolong doain saya jadi kaya kalau saya kaya pasti saya akan rajin sedekah pasti saya akan termasuk orang yang soleh rajin sholatnya pukiridnya sholat sunnah saya perhatikan karena saya tidak punya jadi kaya gini sholat cepat-cepatan mau sedekah sedekah apa tidak punya uang jadi janji kepada Allah jika Allah memberikan pada kami karunianya pasti kami akan sedekah kami akan termasuk orang yang soleh maka kata rasul sedikit yang lebih syukuri lebih baik ketimbang akeh tapi tidak syukur lebih baik kamu punya harta sedikit tapi kamu bersyukur itu jauh lebih baik ketimbang akeh tapi tidak tahu syukur syukur akeh rajin syukur akeh syukur sedikit tidak syukur itu kebacut stiti tidak syukur itu dumal itu tapi sedikit bersyukur lebih baik ketimbang banyak tapi tidak syukur kurang itu kurang padahal duit akeh mobil ada rumah gede tapi le ditakoni itu tidak duit kurang ini kurang ini itu tidak bersyukur dinasiatin itu ya sudah pulang lagi besoknya minta lagi ke Rasul Rasul tolonglah dongah saya semuanya saya akan rajin sedekah rajin sholat tidak akan ninggalin lagi dinasiatin Rasul kamu lihat saya kata Rasul saya kaya tidak sudah lihat saya sudah balik lagi baru hari ketiga ngeyel Rasul hidup susah itu soroh soroh tolong doain Rasul jadi orang kaya saya pasti akan sedekah karena maksa sudah saya doain kemudian diberikan oleh Rasul kambing betina kambing betina yang namanya betina tinggal dikawinkan dengan jantan beranak beranak dari satu dua tiga banyak akhirnya apa sholat jadi telat yang tadinya tepat waktu telat karena ngurus ketika 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 telat sudah tinggal di rumah sholatnya tinggal jumatantau begitu tamak jumatantau belas bahkan suatu saat ketika Rasul nagih zakat gak mau malah dikasihkan yang jelek artinya turunlah ayat ini menyindir salabah ketika disini baru dia mau sedekah zakat tapi Rasul tidak mau menerimanya sampai Rasul meninggal kemudian digantikan Abu Bakar pun Abu Bakar tidak mau menerima zakat dari salabah digantikan oleh Umar digantikan oleh Umar pun Umar tidak mau menerima zakat dari salabah sampai Usman pun tidak menerima zakat dari salabah sampai akhirnya salabah mati dalam keadaan munafik itu itu cirinya jadi ingkar jadi biasa orang itu kalau belum punya kan mesti ngomongnya kan gede aku duwe duit tanah kok tak tuku kabe itu sehingga duwe duwe meheman jadi maka ketika Allah berikan kepada mereka dari karunianya diskinya diluaskan dagangannya laris kerjaannya tambah akeh ternaknya tambah banyak maka mereka menjadi kikir karena hartanya itu padahal janji sebelumnya kan rajin sedekah tapi kalau sudah kadung ada hemat 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 orang itu kan gitu seperti zakat zakat itu kalau cuma 10.000 100.000 itu gak hemat coba kalau zakat 1 miliar 1 miliar zakatnya berapa 25 juta rada hemat itu kan kalau juta itu zakatnya kalau 100 juta masih 2,5 juta masih mungkin gak berani lah tapi kalau sudah punya uang 100 miliar di bank mencapai di shop mencapai haul zakatnya 1 juta oke emat apalagi kalau 2 miliar 10 miliar 10 miliar 250 juta wah tambah emat 250 juta itu tipe 36 kan dapet kalau dirumahkan ha uang zakat itu kan ada istilahnya uang tabungannya jelas ada karena dicicir tinggal diambil aja dari uang pokoknya jadi itu dah keduanya emat karena ada hak disitu jadi ada hak orang lain jangan sampai hak orang lain itu digantung watawallaw dan mereka berpaling tadinya ngomong walanukan nanamindas sholihin rajin sholat rajin ibadah justru malah berpaling gak tau sholat jum'atan wahum muridun bahkan mereka menjauh fa'akobahum nifakon fikulubihim ila yomiyal kaunahu maka Allah atau penyakit bahilnya tadi menyebabkan mereka diberikan penyakit nifakon kemunafikan fikulubihim di dalam hatinya jadi bisa jadi Allah sebagai subjeknya atau bisa jadi perbuatan itu sendiri yang menyebabkan muncul sifat munafik jadi kalau orang bakhil yang tadinya berjanji ternyata jadi pelit maka sifat pelitnya itu bisa menimbulkan sifat munafik jadi bisa menimbulkan kepada mereka sifat munafik di dalam hatinya itu tidak hanya sebentar satu bulan dua bulan tapi sampai hari kiamat mereka bertemu dengan Allah sangat bahaya sekali jadi kalau kita janji cepat-cepat tunaikan janji kita jangan sampai kalau kita melor akhirnya sampai hari kiamat itu disebut sifat munafik tadi disebabkan mereka telah mengingkari janjinya kepada Allah apa yang telah mereka janjikan kepada Allah dan disebabkan mereka telah mendustakan jadi sifat munafik ditumbuhkan oleh Allah karena kekikirannya itu karena mereka mengingkari janjinya sendiri kedua karena mereka telah berdustan tadinya kejanji akan menjadi orang yang rajin sedekah rajin sholat tapi mengingkari kedua berdustan apakah mereka orang-orang munafik tidak tahu semuanya Allah tahu apa semuanya Allah tahu rahasia-rahasia mereka dan Allah tahu bisikan bisikan mereka jadi hati-hati meskipun mulut dihadapan orang baik dihadapan orang lain mungkin bagus tapi Allah tahu jadi kita ditanya mana sedekahnya aduh maaf usaha saya kemarin baru bangkrut padahal tidak bangkrut disembunyikan dirahasiakan atau berbisik kepada temannya maaf belum bisa Allah tahu bahwa dia mampu untuk berbuat mungkin dari orang lain dia bisa bersembunyi tapi dari Allah tidak bisa dan sungguhnya Allah maha mengatakan perkara perkara za'im mizuna suka mengejek mencela ngenyek hal mut tau wii'ina minal mu'mininah terhadap orang-orang yang taat diantara orang-orang mu'min visodakoti di dalam melakukan sedekah itu ciri munafik selain bahir ciri munafik kalau lihat orang rajin sedekah ngenyek jadi kalau ada orang rajin sedekah pantesan dia memelihara babi pantesan orang munafik jadi kalau ada rajin sedekah itu pantesan dia melihara tuyul ada aja itu ciri ciri munafik orang sedekah itu bukan iri kemudian menimbulkan semangat untuk meniru tetapi ngenyek jadi kalau misalkan ada oh kok ingin dipuji ingin dengarin dengarin kok walazina layajiduna ilah judahum kemudian mereka pun ngenyek mencelak kepada orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan tidak mempunyai apa-apa ilah judahum kecuali hanya kesungguhan saja jadi ada orang ngomong ya Allah sebetulnya aku ingin bantu masjid ini tapi ya apa aku penghasilan ke segini kemudian ada orang menapek tahu soan itu soan soan yang harus diberikan kita semangat yang mudah-mudahan memberikan rizkimu kepadamu coba itu aja jangan dinyek supaya seharuna minum mereka orang menafi itu suka memperolok-olokan mereka baik kepada orang yang rajin sedekah atau kepada orang yang kepingin sedekah tetapi tidak punya kemampuan sahirullah minum nanti Allah akan balas Allah akan memperolokan mereka dari kiamat Allah akan memperolokan mereka ataupun di dunia pun Allah akan buka kedok-kedok mereka dan bagi mereka siksaan yang sangat pedih hai Muhammad berikanlah ampunan buat mereka atau engkau tidak memberikan ampunan buat mereka jika engkau memberikan ampunan buat mereka 70 kali maka Allah tidak akan mengampuni kepada mereka itu saking munafiknya sudah tebal di dalam hatinya tapi Nabi Muhammad itu sebagai manusia pemimpin umat merasa kasihan terhadap keberadaan mereka jadi kepinginnya Nabi Muhammad itu mendoakan pada Allah ya Allah bunilah dosa-dosa mereka itu sifat kelasnya Nabi Muhammad tapi oleh Allah ditegur Muhammad kamu jangan orang-orang munafik masih kamu mendoakan mereka memonan ampun kepada aku 70 kali karena dalam satu riwayat ketika Nabi dilarang oleh Allah mensolatkan Abdullah bin Ubay ketika mati pemimpin munafik maka dalam hati Nabi Muhammad istilahnya ada sertukan mungkin mungkin sekali Allah tidak akan mengampuni tapi kalau saya terus-terusan mengampuni mungkin sampai puluhan kali 70 kali mungkin banyak sekali mungkin Allah akan mengampuni maka turun ayat ini hai Muhammad seberapapun kamu mohon ampunan buat orang-orang munafik 70 itu istilahnya banyak Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa mereka dan surat munafik pun jelas jadi istaghfirullah apa istaghfirullah masjidullah lajat furullah inna allah layad il qomad pasti kini sama kenapa karena zhalika bi'an lahum kafaru billahi war rusuli demikian lah Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa mereka orang-orang munafik karena sebetulnya mereka telah kufur kepada Allah dan kepada Rasulnya jadi sudah disamakan dengan orang-orang kafir jadi orang-orang munafik maksudnya munafik akidah sudah Allah sama ratakan dengan orang kafir tidak boleh disolatkan tidak boleh diminta didoakan kepada Allah jika mereka mati tidak boleh jadi tidak boleh ini munafik akidah seperti yang ada umat islam sudah tidak mau sholat karena keyakinannya buat apa sholat tidak ada gunanya itu sudah akidah maka tidak boleh mendoakan dia tidak boleh mendoakan dia boleh kenapa karena akidahnya sudah kafir beda hanya tidak sholat karena malas mungkin capek itu ketika dia mati masih ada harapan anaknya mendoakan bapaknya tapi kalau sudah berkeyakinan lain tentang syarat islam itu sama dengan munafik akidah yang oleh Allah dilarang kamu memohonkan ampun buat mereka karena mereka kafarubillai wa rasul sudah kubur kepada Allah dan rasul seberapapun orang munafik kepingin benar-benar melaksanakan naranjik islam Allah tidak akan memberikan hidayah kepada kaum yang fasik maksudnya kalau hanya keinginannya tidak ada yang sangat kuat di dalam dirinya hanya didorong oleh orang lain tetap hidayah itu tidak akan diberikan oleh Allah kepada orang seperti itu kecuali kalau niatnya kuat kepingin merubah diri dari dalam lubuk hati sendubarinya kepingin merubah disitu Allah berikan hidayah tapi kalau tidak ada maksud kamu bacakan seberapapun kamu nasihatin seberapapun orang orang seperti itu tidak akan sadar itu demikian wassalamualaikum